Priscilla, itu dia salah satu musical yang dimainkan di Broadway right here in New York City. Karena kita sekarang kembali lagi di VOA Splash bersama saya Santi Tadwi Putri. Banyak sekali orang-orang yang datang ke New York City untuk melihat musical seperti Priscilla tadi. Wah itu-itu seperti date yang so wonderful and romantic. Waduh kalau kita ngomong-ngomong mau dong masuk ke situ dibawa dengan celeb yang satu ini yang katanya manly romantic. I'll take me with you. Katie Holmes menyatakan kepada majalah InStyle bahwa sang suami Tom Cruise merupakan seseorang yang sangat romantis. Bayangkan saja Tom pernah membawa Katie terbang dengan pesawat dari Perang Dunia Kedua yang bertuliskan Kiss Me Kate di samping pesawatnya. Dan apabila mereka sedang tidak berdekatan, Tom menggunakan Skype untuk tetap melihat sang istri si Katie. Dan memastikan untuk tidak berjauhan lebih dari satu minggu. Siapa bilang pernikahan seleb Hollywood itu selalu sulit ya? Wah kira-kira kapan ya bisa ketemu seseorang seperti Tom Cruise yang manly romantic seperti dia tadi yang membawa saya ke Broadway atau mungkin ke acara-acara oke lainnya di New York City. I can only dream oke deh. Don't wish too much dan yang pasti jangan terlalu picky seperti celeb yang satu ini. Ah dia sangat rendah hati untuk memenangkan sebuah hati salah satu fans ya. Uh siapa ya? Ada satu anggota militer Amerika di Musa kalah Afganistan yang kelihatannya nekat sekali. Hey Mila, Sergeant Moore. But you can call me Scott. I just want to take a moment out of my day to invite you to the Marine Corps ball on November 18th in Greenville, North Carolina. With yours truly. Ini sersan Scott Moore sedang mengajak aktris Mila Kunis untuk ngedate. So take a second think about it, get back to me. Alright, bye now. Eits, ternyata Mila Kunis tanpa ragu-ragu menerima permintaan si tentara berbaik hati ini. Lawan main kunis si Justin Timberlake menyatakan kepada Fox News bahwa ia akan menemani sersan Scott Moore untuk memastikan agar Mila Kunis akan kencan dengannya. Tapi tenang, tanpa Justin Timberlake pun Mila Kunis pasti akan datang loh karena ia ingin mendukung negaranya. Maka di November 18 nanti Mila Kunis akan datang ke pesta dansa bersama dengan sersan Scott Moore. Wah, si ganteng Justin Timberlake siapa sih gak ngefans sama dia? Aduh, pandangannya itu tatapannya pemirsa bikin saya langsung merinding gitu. Tapi dia tuh tatapannya lagi ngeliatin siapa sih? Hmm, dia lagi ngeliatin? Of course, siapa lagi kalau bukan si cantik Mila Kunis yang baik hati sekali mau ngedate sama salah satu fans ya? Nah, itu baru contoh yang baik wanita-wanita di Indonesia dan juga di seluruh dunia harus tatap contoh dari dia nih. You have to date anybody that loves you. Oke deh, sekian dulu dari saya Santi Tedwi Putri dan Naratama di VOA Splash. Jangan lupa masih banyak sekali episode-episode berikutnya from right here in New York City, the city of love. Sekarang kita kembali lagi ke studio di Jakarta. Bye-bye.